Wali Kota Bandung, Oded M. Daniel secara resmi membuka kegiatan gerakan mengumbandangkan azan serentak dan kalibrasi arah Qiblat di Masjid Al-Uhuwah, Kota Bandung, Rabu Siang. Gerakan kumandang azan tersebut memisah di Latar Belangi lemahnya penggunaan jam digital sebagai patokan waktu azan. Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung mencanangkan gerakan mengumbandangkan azan serentak dan kalibrasi arah Qiblat yang dibuka langsung oleh Wali Kota Bandung, Oded M. Daniel di Masjid Al-Uhuwah, Kota Bandung, Rabu Siang. Gerakan dengan sebutan gemar Qiblat tersebut di Latar Belangi lemahnya penggunaan jam digital sebagai patokan waktu azan sehingga masyarakat bingung dengan gemak azan yang tidak serentak di masjid ataupun musola, serta siaran radio maupun televisi. Tidak serentaknya kumandang azan tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya real-time jam digital yang tidak sesuai dan tidak merujuk pada sumber jam server BMKG. Selain itu jam pun tidak pernah dikalibrasi secara rutin serta tidak merujuk standar resmi BHR Kota Bandung dan Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih. Selain permasalahan azan, arah Qiblat pun hingga kini masih jadi perbincangan. Untuk kepastian dan kenyamanan kaum muslimin diharapkan seluruh kaum muslimin mengkalibrasi arah Qiblat sesuai petunjuk dari BHR Kota Bandung. Untuk itu BHR mengimbau agar para muazzin untuk memanfaatkan sistem informasi radio azan Bandung 10 menit menjelang azan.